Jembatan yang sudah puluhan tahun berdiri dan menghubungkan antar dua desa di wilayah kecamatan Panjeng, Kiran, Majalengka akhirnya dibongkar oleh warga. Selain usianya yang sudah tua, jembatan dengan panjang sekitar 40 meter ini dianggap menjadi penyebab abrasi sungai ketika musim hujan datang. Dengan memakai alat seadanya, warga sekitar desa Bantrang sana membongkar jembatan gantung tersebut. Jembatan di atas sungai Ciwaringin ini ketika musim hujan tiba menjadi salah satu penyebab terjadinya longsor di sekitar jembatan. Bahkan tercatat sudah adanya laporan salah satu rumah warga hanyu terbawa derasnya sungai Ciwaringin ketika datang musim penghujan. Atas kejadian tersebut, warga berupaya mengantisipasi terjadinya longsor kembali ketika datang musim penghujan. Salah satunya dengan cara membongkar jembatan gantung hasil swadaya. Ini sengaja saya robohkan. Kalau nggak direbohkan, ini sekantung terjadi lagi takut yang kemarin. Kelongsoran kan terjadi waktu musim hujan. Nah, ini rumah saya kena kelongsoran. Itu banjir lebih dari sekitar 7 meteran. Nah, kalau ini jembatan nggak direbohkan, pasti terjadi lagi. Itu rumah bawahnya udah bolong-bolong. Pasti terjadi, ini bakalan parah lah gitu. Makanya saya kesempatan sekarang kan kemarau. Ya, harus direbohkan. Kalau nggak, pasti terjadi lagi lah. Warga sempat kesulitan untuk membongkar bangunan jembatan gantung karena keseluruhan terbuat dari besi dan bajak. Untuk itu, TNI dari Koramil Kadipaten pun akhirnya diturunkan untuk membantu para warga. Dari Majaleng Kajawa Barat, Edwar Ruspeng di Tribrata TV. Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!